Halo, cofrens. Di sini ada soal yaitu, periksalah apakah bilangan-bilangan berikut habis dibagi 2. Nah, cofrens, yang pertama ada 86. Kita bagi 86 dengan 2. Yuk kita hitung bersama, cofrens. 86 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 kali 2, 8. Lalu kita kurangi. 8 kurang 8 habis, turunkan 6. 6 bagi 2 adalah 3. Lalu, 3 kali 2 adalah 6. 6 kurang 6, 0. Berarti tidak menyisahkan. Berarti, 86 dibagi 2 yaitu 43. Berarti habis dibagi 2. Jadi, angka 86 habis dibagi 2. Lalu, selanjutnya di sini kita ketahui 70. Nah, 70 dibagi 2 yaitu, 7 bagi 2 adalah 3. 3 kali 2, 6. Lalu kita kurangi. 7 kurang 6, 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, turunkan 0. 10 bagi 2 adalah 5. 5 kali 2 adalah 10. Lalu, 10 kurang 10 adalah 0. Maka, di sini 70 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 35. Maka, 70 habis dibagi 2. Nah, sekarang 264 dibagi 2 adalah 132. Berarti karena tidak ada sisa, berarti habis dibagi. Jadi, 264 habis dibagi 2. Begitupun untuk 1.232 habis dibagi 2 yaitu 616. Nah, sekarang 1193 dibagi 2 yaitu sisa 1. Maka, kita ketahui 1193 tidak habis dibagi 2 karena memiliki sisa 1. Lalu, selanjutnya 95 dibagi 2 juga menyisahkan 1. Maka, 95 tidak habis dibagi 2 karena di sini masih menyisahkan 1. Nah, sekarang 121 dibagi 2 yaitu 60 tetapi masih ada sisa 1. Jadi, 121 tidak habis dibagi 2. Lalu, 387 dibagi 2 adalah 193 sisa 1. Maka, kita ketahui 387 dibagi 2 itu tidak habis dibagi. Nah, sekarang 1386 dibagi 2 adalah 684. Tidak memiliki sisa, berarti habis dibagi. Nah, sekarang 1789. Nah, 1789 dibagi 2 adalah 894 sisa 1. Jadi, 1789 dibagi 2 itu tidak habis dibagi. Maka, soal ini sudah selesai. Mudah kan ko, friends? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.